Intro Personal Militar Rusia memastikan pelaksanaan rotasi penggambat misi IAEA berikutnya yang aman di PLTN Zaporizia. Pada 11 Januari, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memastikan pelaksanaan rotasi penggambat berikutnya dari misi Badan Energi Atom Internasional IAEA yang aman di PLTN Zaporizia. Untuk tujuan ini, genjutan senjata diumumkan pada rute dari titik persimpangan penggambat yang ditentukan jembatan yang hancur di dekat desa Kamerskoye dari pukul 6.00 hingga 18.00 yang diawasi dengan ketat oleh personal militer Rusia. Selama infeksi jalanan di area persimpangan, personal militer Rusia mencatat sisa persenjataan yang belum beledak akibat penembakan sistematis baru dari pihak Ukraina di sekitar PLTN Zaporizia. Meskipun terdapat ranjau yang belum dipersihkan, personal militer Rusia memastikan perjalanan yang aman bagi para penggambat misi dan pengiriman mereka ke stasiun. Misinya mencakup empat inspektur. Tugas mereka adalah membantau dan menilai status keselamatan PLTN Zaporizia. Para ahli IAEA telah hadir di PLTN Zaporizia sejak 1 September 2022 setelah kunjungan pertama Direktur Jenderal Lembaga tersebut, Rafael Grossi, kebun bangkit tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!